Inilah video yang beberapa hari terakhir beredar di media sosial dan media daring, terutama di wilayah Kabupaten Solo. Joni Hendra, Ketua DPRD Kabupaten Solo, memperlihatkan pagar rumah dinasnya digembok sehingga dirinya tak bisa masuk. Dalam video tersebut, Ketua DPRD berencana mengadakan pertemuan dengan sejumlah wartawan serta tokoh masyarakat. Namun saat akan memasuki rumah itu, dirinya mendapati pagarnya terkunci gembok besar. Sementara petugas Satpo PP yang biasa berjaga sudah tidak berada di tempat. Ketua DPRD menuding pemerintah Kabupaten Solo, sengaja menggembok rumah dinasnya tersebut terkait sejumlah persoalan yang tengah terjadi antara dirinya dengan Bupati Solo. Atau kita cari tempat di mana yang terbaik nantinya untuk memenai atau usul-usulan kawan-kawan dari pers untuk ekonomi masyarakat Kabupaten Solo. Rumah dinas belum ada, sehingga saya tidur malam di rumah pribadi saya. Perihal penggembokan itu, pelaksana harian sekda Kabupaten Solo membantah telah memerintahkan untuk menggembok rumah dinas Ketua DPRD tersebut. Menurut sekda, sejak dilantik menjadi Ketua DPRD, Joni Hendra tidak pernah tinggal di rumah dinas itu. Dan kita, pemerintah daerah, baik dari Bupati, Wakil Bupati, ataupun dari sekda asal, tidak ada perintah. Namun setelah kita cek, karena ada reaksionalisasi dari para TIL, kemudian tenaga TIL kita tentu berkurang. Makanya waktu itu, yang bertugas apur PP yang bertugas biasa di situ, pergi makan, kemudian dikunci setelah itu. Penggembokan rumah dinas Ketua DPRD itu hanya satu dari sejumlah persoalan yang tengah terjadi antara Ketua DPRD dengan Bupati Solo. Bahkan antara Ketua DPRD dengan anggotanya di DPRD Kebupaten Solo. Sebelumnya, lima fraksi telah melaporkan Ketua DPRD ke Badan Kehormatan Dewan, karena dituding tidak memimpin Dewan dengan baik. Selain itu, juga ada persoalan pembahasan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, yang digelar di dua tempat dalam waktu bersamaan, sehingga menimbulkan kesan ada dualisme pimpinan Dewan. Tak hanya sampai di situ, Ketua DPRD juga telah melaporkan Bupati Kepolda, Sumatera Barat, karena tuduhan melakukan pencemaran nama baik. Arsat Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Solo.